Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel saya pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit tentang tip menjadi pengusaha sukses kalau kita ingin menjadi pengusaha sukses kita harus fokus pada usaha kita tidak jarang seorang intrapreneur muda begitu bersemangat memulai bisnis sehingga mengambil sebuah peluang usaha yang ada padahal tidak semua peluang tersebut dapat dilaksanakan dengan mudah dan menghasilkan keuntungan melakukan semua usaha dalam waktu bersamaan membutuhkan banyak tenaga dan waktu yang panjang jika kita nekat mengerjakan beberapa usaha dalam waktu bersamaan risiko untuk gagal cukup besar sebab kita tidak akan memiliki cukup tenaga untuk mengelola berbagai bisnis apalagi jika bisnis yang didirikan baru saja dirintis tentunya membutuhkan perhatian lebih untuk masing-masing usaha sebaiknya sebaiknya pilih satu bidang usaha saja yang benar-benar diminati dan dikuasai dengan demikian konsentrasi kita hanya tertuju pada satu jenis usaha tersebut tentunya kerja kita akan lebih maksimal sehingga mampu menghasilkan keuntungan yang menarik kerjakan apa yang dipahami jangan memulai bisnis hanya karena alasan usaha tersebut sedang tren dan menawarkan keuntungan yang besar sebab jika kita tidak memahami apa yang dikerjakan hasilnya akan percuma lebih baik melakukan sesuatu yang benar-benar dikuasai dan disukai bisnis yang dibangun dengan pengetahuan dan bakat yang dimiliki berpotensi untuk sukses sebab usaha yang tumbuh bersama dengan hati kita akan berkembang dengan lebih baik ini adalah kunci menciptakan bisnis yang menguntungkan dan tetap produktif dalam waktu yang lama kuasai konsep bisnis dengan sempurna kita adalah motor penggerak dari bisnis yang dirintis jadi perlu menguasai konsep bisnis dengan baik agar pengembangan usaha tidak keluar dari tujuan awal mendirikan bisnis prinsip bisnis ini penting terutama saat menarik investor menjalin kerjasama dengan pihak lain kenali kekurangan dan kelebihan diri kita harus mengenali diri sendiri dan jangan merasa paling tahu tentang bisnis kita harus ada pembimbing yang dapat memberikan saran dan pengetahuan yang belum dikuasai dalam menjalankan bisnis bertemu dengan entrepreneur sukses dapat menjadi pendorong bagi kita untuk meraih sukses belajar dari pengalamannya dan mendengarkan nasihatnya membantu bisnis kita menjadi sukses belajar dari kegagalan sehebat apapun rencana bisnis kita tidak sepenuhnya berjalan lancar saat kegagalan datang jangan mudah putus asa dan mudah berganti bisnis tetap fokus jangan pula menunggu terlalu lama untuk mencoba peluang bisnis baru yang paling penting adalah belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama sukses mengembangkan usaha menjadi seorang pengusaha sukses dilihat dari usaha yang berkembang tidak mudah melakukan hal tersebut sebab memerlukan kerja keras dan kesabaran selain itu butuh strategi bisnis yang mumpuni agar bisnis yang dirintis dapat disebut sukses ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis kita meningkatkan pemasaran dengan memperluas jaringan bisnis kita cara paling ampuh untuk memperluas pemasaran adalah dengan mengenali target pasar dengan baik dengan mengidentifikasi calon konsumen maka kita dapat menyusun strategi marketing yang efektif dan baik strategi marketing kedua adalah dengan berpromosi lakukan promosi secara konsisten dan kreatif usaha ini dilakukan untuk memperkenalkan produk yang ada atau yang kita jual kepada konsumen mendengarkan apa yang diinginkan pelanggan berusaha memahami apa yang diinginkan pelanggan merupakan peluang untuk memproduksi barang atau jasa yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar ini adalah kesempatan kita untuk mengembangkan usaha dan berpotensi sukses kepuasan pelanggan adalah hal penting karena mempengaruhi penjualan menambah varian produk padahal perluasan bisnis dapat terjadi jika kita menambahkan produk dan layanan untuk dapat menangkap segmen pasar baru beberapa cara pengembangan bisnis tersebut penting dilakukan untuk meraih sukses dalam bidang usaha tentu saja untuk menjadi wira usaha yang muda yang sukses harus berani mengambil resiko dan bekerja keras mengembangkan usaha semoga apa yang saya sampai yang kini bermanfaat bagi sahabat-sahabat yang ingin memulai bisnis baik itu bagi sahabat-sahabat yang baru merencanakan bisnis atau baru mulai melakukan bisnis kita harus fokus kepada bisnis apa atau usaha apa yang kita lakukan tadi jangan kita melakukan bisnis mengikuti trend sedangkan kita tidak bisa fokus kepada bisnis tersebut lebih baik kita melakukan bisnis yang bisa kita jalankan secara maksimal selanjutnya kita jangan cepat berputus asa di saat kegagalan mengikuti kita karena setiap kegagalan tersebut itu adalah awal untuk kita belajar agar kita bisa menjadi baik bisa menjadi sukses mungkin hanya itu tip yang dapat saya sampaikan kali ini semoga bermanfaat lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah baik dari sengaja atau tidak sengaja dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye